Aku mau ngajak Bilar untuk menjadi murid aku, jadi aku ajarin Bilar suara vokal, aku beregetan pada saat dia nyanyikan, dia agak ragu-ragu gitu kan. Memang dia kan bukan penyanyi, jadi aku mau kasih tips dan triks. Nyanyi yang oke di atas, mau dengan per CD seperti apa gitu. Tapi kalau melihat Bilarnya sendiri seperti apa? Bilar sih aman-aman aja, karena lagunya kan aman gitu. Aku mau kasih kalau latihan gitu, kasih lagu yang susah. Jadi pengajarannya ya seperti itulah. Apa sih yang dilatih bakal kalau misalnya, yang pertama bakal dikasih sama Bilar nih? Aku mungkin kuatin fondasinya, fondasinya kalau mau bangun rumah kan fondasi yang harus dikuatkan awalnya adalah fondasi awalnya yaitu baja-bajaan, terus tali baja, batunya, semennya. Nah itu aku mau kuatin seperti itu vokal. Dengan klasik. Pas Bilarnya itu gimana? Ada ajakan? Rame-rame gitu deh. Sebenarnya udah ada obrolan sih. Udah ada obrolan, terus dia kan sibuk. Kira-kira, udah nggak ada waktu. Kira-kira, kira-kira. Kira-kira, kira-kira. Kira-kira, kira-kira-kira aja. Nggak tahu juga, nggak tahu juga. Dia kesibukannya itu bisa disisikan untuk sejam atau dua jam untuk latihan vokal. Tapi kalau melihat potensinya Bilar sendiri, gimana? Oke, tapi ya aku lihat sih dia masih belum mateng aja, belum mateng suaranya. Jadi memang bener-bener harus diarahkan biar suaranya itu biar mateng dan biar pede tampil. Pede sih udah, tapi suaranya kan masih kurang mateng. Bakal nyiapin lagu juga nggak? Pasti. Pokoknya aku kasih yang susah-susah supaya dia bisa keluar dari kesusahan. Kesusahan vokal, bukan kesusahan hidup. Oke, oke. Oke, oke.